Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mungkin di mata manusia orang ini adalah orang yang sangat biasa-biasa saja Tapi ternyata dia adalah orang yang sangat dirindukan oleh Rasulullah Kita saksikan bersama yuk kisahnya Ada satu waktu saya diundang memberi kajian Selepas kajian Sohibul Betnya itu minta saya buat ngambil undian Ada undian umroh Umroh gratis buat siapapun yang nomornya disebutkan Tapi itu enggak disebutkan lebih awal Karena memang enggak mau orang hadir kajiannya Karena kepengen dapat doorpress umroh itu Jadi sudah selesai baru diumumkan Itu di kotak sneknya ada angka Silahkan dilihat masing-masing Ini Ustazah Halimah akan ngambil undiannya yang nomornya keluar Dia akan berangkat umroh Bukan sekarang ya Bukan sekarang ya Enggak usah lihat Waktu itu Di sebuah daerah Sebelum saya ambil undian itu Saya doa Saya bilang ya Allah Berangkatkanlah umroh gratis ini Seseorang Yang paling dikangenin sama Nabi Muhammad Ya Allah saya enggak tahu orangnya siapa Tapi saya minta kepadamu ya Allah Berangkatkanlah seseorang yang paling dirindukan oleh Nabi Muhammad Bukan paling merindukan Nabi ya Paling dirindukan sama Nabi Muhammad Kemudian saya baca fatihah buat Nabi Muhammad Saya pun mulai ambil Tapi itu saya keluarkan Satu kertas Saya umumkan Misalnya gitu Nomor 313 Ada ribuan orang yang hadir di sebuah gedung 313 Senyap Nomor 313 Enggak lama kedengeran suara teriakan Teriak orangnya yang dapat Kayak hampir enggak bisa jalan Dari senengnya Kayak kakinya itu mendadak jadi kemeteran gitu Habis selesai kajian Barulah saya tahu ceritanya Yang dapat undian tersebut Seorang perempuan Tukang jual daun di pasar Miskin papa Enggak punya apa-apa Dari miskinnya sampai enggak punya TV Enggak punya HP Satu-satunya hal Yang bisa dia lihat Untuk mengingatkannya kepada Nabi Muhammad Adalah kalender yang ada gambar makamnya Nabi Muhammad Dia robek kalender tersebut Bagian yang makamnya Nabi Dipasang sama dia di rumahnya dia Yang sangat Miskin tersebut Dia Tiap malam Abis selesai Solat malam Dia akan lihatin Kalender tersebut Dia akan ucap salam Kepada Nabi Muhammad Dengan linangan air mata Dia baca salawat dan salam Kepada Nabi Muhammad Saudariku sekalian yang saya muliakan Ternyata Ternyata buat menjadi seseorang yang dicinta sama Nabi Muhammad Kamu tidak perlu modal apapun selain hati Hati yang mencintai Nabi Muhammad Hati yang merindukan Nabi Muhammad Dia bahkan hari itu Berencana untuk pergi ke pasar Mau jual Daun Ketika Lagi siap-siap Depan rumah Tetangganya lewat Mbok mau ke pasar Iya nih Kalau kamu mau kemana Mau hadir maulid Nabi Hah Dimana Di gedung itu Oh Undangan ya Enggak Siapapun boleh hadir Boleh hadir Siapa aja boleh hadir Iya boleh hadir Ada Ustaz Alima Di Jakarta datang Oh Dia masuk lagi ke dalam Dia ganti Baju terbaik yang dia punya Dia berangkat dengan hati penuh cinta Dia berangkat dengan hati penuh rindu Kepada baginda Nabi besar Muhammad Yang selalu dia lihat makamnya Setiap kali habis dia sholat di akhir malamnya Demikianlah Mungkin sampai sekarang dia gak pernah tahu Bahwa saya ketika ngambil udian tersebut Saya berdoa kepada Allah agar undian itu sampai kepada seseorang Yang paling dirindukan Nabi Muhammad Bagaimana dengan hatimu teman-teman Bagaimana dengan hatimu Pernahkah kamu merindu kepadanya Ataukah Yang selalu kamu rindukan adalah Makanan enak Tempat tidur enak Atau Seseorang Yang kamu tahu Menyayangimu Suamimu atau yang lain Yuk belajar Belajar Mempersembahkan hati Kepada yang semestinya Selebihnya Cintai orang tuamu Sebab Allah rido Ketika kamu mencintai mereka Cintai suamimu Sebab Allah rido Ketika kamu mencintai dia Suamimu ya Bukan suami orang Cintai anak-anakmu Sebab Allah subhanahu wa ta'ala rido Ketika kamu mencintai mereka Cintai Umat islam Sebab Allah dan rasulnya Rido Kepadamu Ketika kamu mencintai umat islam Saudariku sekalian yang saya muliakan Di akhir Di awal tahun yang semacam ini Mari Kita sama-sama Memuhasabah cinta Di dalam hati kita Adakah Sudah kau persembahkan Rasa cintamu itu Kepada yang semestinya Rabbana Zalamna Anfusana Wa ilam Taufirlana Watarhamna Lanakunanna Minal khasirin Rabbana Atina Fiddunya Hassanah Fil akhirati Hassanah Waqina Adha banar Bifadli Subhana Rabbika Rabbil Izzati Amma Yasifun Wa salamun Ala al-mursalin Wa alhamdulillahi Rabbil alamin Wa ila Hadratin Nabi Muhammad Sallallahu alaih Wa ala alihi wa sallam Al-Fatiha Terima kasih kerana Al-Fatiha Terima kasih kerana